Halo teman-teman drummer, teman-teman lagi dengan saya Iman Prabowo Nah kali ini kita akan belajar dari nol sekali Kita akan belajar membuat ketukan pertama kita ya Nah kalau teman-teman memang masih nol banget dan berpikir untuk Ah gue mau ales drum, ah gue tertarik sama drum Saran saya jangan dulu Kenapa? Mendingan teman-teman beli e-book drum saya Ini yang saya susun berdasarkan pengalaman saya pengajar selama 15 tahun Yang memang saya tujukan untuk pemula sekali yang masih nol Tadi kenapa saya bilang kalau mau ales drum jangan dulu Karena saya banyak menemukan banyak orang yang ales drumnya cuma 1 bulan habis itu berhenti Dan ales drum selama 1 bulan terus kemudian berhenti itu jauh lebih mahal ketimbang teman-teman membeli e-book drum saya Ini cuma sepertiga atau bahkan seperempatnya dari kalau teman-teman ales drum Karena kalau teman-teman ales drum harus bayar uang bulanan, harus bayar uang pendaftaran Sama biasanya suka ada yang mengenakan uang buku gitu loh Jadi mahal gitu Mendingan teman-teman beli ini dulu, pelajari ini Terus kemudian mungkin teman-teman akan bertanya Tapi kan saya nggak punya drum di rumah Nah disini saya jelaskan gimana caranya kita tetap bisa latihan tanpa kita punya drum Jadi ini benar-benar bisa memandu kalian untuk setahun pertama belajar dulu, tahu dulu Sehingga nanti ketika sudah mulai ngerti dan mulai lese drum Akan jauh lebih cepat menyerap materinya dan juga pastinya nggak akan 1 bulan terus berhenti gitu loh Jadi benar-benar lebih serius Oke, untuk detail mengenai berapa biaya dan gimana cara memesannya Silahkan dibaca di kotak deskripsi yang tetap di bagian bawah dari video ini Kita akan membuat ketukan drum pertama kita yang saya ambil dari ketukan yang ada di ebook drum saya Ini disini pertama-tama kita akan memainkan antara bass drum Ini namanya bass drum Snare Ini snare, kita akan pukul dengan tangan kiri nanti Dan ini hi-hat Dan hi-hat itu ada stand-nya Nah di bagian bawah ada, mungkin nggak kelihatan di situ Ada injekan gitu loh Jadi teman-teman injekkan kaki teman-teman aja Karena kalau nggak diinjek dia kebuka Dan kalau kebuka begini, kalau dipukul Dia lumayan berisik Mungkin disini nggak kedengeran berisik, tapi disini berisik Nah jadi sebaiknya ditutup dengan cara menginjekkan kaki Teman-teman di pedalnya gitu Ditaruh aja, nggak terus injek keras Taruh aja di situ, sehingga dia nutup nih Nih, yang tadinya kebuka begitu Kita bisa ngatur dari sini Nah ini misalnya kebuka gitu Kebuka kan Kalau saya injekkan kaki saya di pedal Dia akan nutup Jadi dia saat nggak terlalu berisik Oke, nah kita akan memainkan Kita akan menghitung satu sampai empat Bisa kan ya Satu, dua, tiga, empat Satu, dua, tiga, empat Usahakan hitung dengan keras Karena kita masih baru Terus ketika nanti kita menghitung dengan keras Itu pukul hi-hatnya tiap kita menghitung Jadi empat kali hitungan Ya tiap hitungan kita pukul Seperti misalnya gini Satu, dua, tiga, empat Satu, dua, tiga, empat Pokoknya setiap kita menghitung Kita pasti pukul si hi-hatnya Dengan menggunakan tangan kanan kita Dan kemudian sekarang kita akan mulai Memasukkan bass drum Bass drumnya kita akan masukkan di hitungan satu Jadi ketika saya menghitung Satu, dua, tiga, empat Satu Setiap saya menghitung satu Saya pukul Saya injek bass drum saya Dan hi-hatnya tetep kan Hi-hatnya di tiap empat ketep kan Terus kemudian Kita akan juga memainkan snare drum Snare drumnya Saya akan mainkan di hitungan ketiga Jadi dua, tiga Jadi tiap kali saya menghitung Tiga Itu saya pukul snare drumnya Oke Dan ingat Hitung dengan keras Supaya teman-teman tahu Mana yang bareng Si bass drum sama hi-hatnya Kapan bareng Kalau hi-hat kan terus ya Di empat hitungan itu terus dimainkan Jadi kapan Bass drum sama hi-hat bareng Kapan si snare sama hi-hat bareng Oke Bass drum di hitungan satu Di tiap hitungan satu Sementara snarenya di tiap hitungan tiga Oke Hi-hatnya dihitung terus Di tiap Di pukul di tiap hitungan Oke Saya akan mulai mainkan dari tempo yang paling lambat ya Satu Dua Tiga Empat 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 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 oke bisa dong nah sekarang kalau udah bisa berarti ya teman-teman udah berhasil memainkan ketukan dan pertama kalian nah kemudian langkah selanjutnya adalah coba hitungannya kita hilangkan ya saya akan memainkan yang tadi tapi sudah tidak menghitung lagi karena menghitungan itu untuk kita belajar untuk memudahkan kita nanti kalau ketika teman-teman mulai masuk ke ketukan yang nomor 6 dimana kita mulai memisahkan bass drum dan tangan itu itu mulai tangan dan kaki itu sangat 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 kepake itu hitungan teman-teman bisa melihat dan kalau teman-teman bisa melihat not baloknya yang ada di e-book saya saya sertakan di sini ada video ada audio juga jadi teman-teman akan lebih mudah untuk mengerti apa yang saya sharingkan itu akan teman-teman akan melihat dimana dia akan bareng dimana dia tidak akan bareng sekarang kita bareng masih bareng semuanya nih kita oke saya akan mainkan eh tadi tanpa menghitung ya mulai hitungannya cuma di awal tuh dua tiga dan kemudian kemudian saya mulai percepat temponya coba percepat coba percepat oke satu dua tiga empat satu dua tiga empat ya kita berhasil membuat ketukan drum pertama kita nah kalau teman-teman penasaran ini ketukan ketukan drum ini bisa teman-teman cobain di lagunya hubasteng hubasteng yang judulnya the recent the recent itu pakai ketukan seperti ini dan coba teman-teman ikutin aja masukkan atau dengar dari YouTube dari HP gitu terus pakai earphone terus pakai earmuff seperti ini dan coba mainkan di drum kalau teman-teman enggak ada drum sewa studio musik pakai aja drumnya doang coba cari lagu hubasteng the recent dan coba ikutin ketukannya seperti itu ikutin aja dari awal sampai akhir teman-teman bisa memainkan itu rapih enggak sama enggak ngikutin ntar kadang-kadang kecepetan ntar kadang-kadang eh kok gua kepelanan segala macam teman-teman bisa ngikutin itu stabil nggak kalau teman-teman bisa ngikutin stabil berarti hebat itu nah PR selanjutnya saya akan memainkan yang tadinya di sini ini teman-teman buat PR di rumah ya coba dilatih di rumah kalau teman-teman enggak punya drum beli e-book drum saya supaya teman-teman tahu gimana caranya bisa latihan teman-teman padam di rumah karena ini memang semua harus tetap dilatih Oke saya akan pindahkan dari hi-hat ke right symbol kalau cuma minggahin dari sini ke situ sini ke situ gampang kan cuman tangan kanannya doang nah kita akan PRnya adalah kita akan menambahkan hi-hat saya akan mainkan dulu ya saya langsung main-mainkannya cepat baru habis itu saya kasih gambarannya gimana mainkan Nah hi-hatnya tadi Jadi kan awal kita ngitung ya, 1, 2, 3, 4. Hi-hatnya itu kita mainkan ketika kita menghitung 1 sama 3. Jadi, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Hitungan yang tadi sama, persis. Jadi tinggal masukin ini doang di hitungan yang tadi. Jadi sama aja, coba teman-teman cobain. Sama, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Oke, jadi 1 sama 3. Nah, saya rasa sekian dulu. PR-nya coba dilatih ya. Coba teman-teman bisa memainkan sampai tempo yang secepat yang terakhir saya mainkan itu. Supaya nanti teman-teman ketika mencoba. Mau nyobain lagu itu akan jauh lebih mudah lagi gitu loh. Karena terbiasa mainkan di tempo yang standarnya minimal teman-teman sudah harus kuasa. Saya rasa sekian dulu sharing dari saya mengenai pelajaran drum untuk pemula sekali. Nah, buat teman-teman yang merasa, ah, gue udah bukan pemula. Ini nih, gue udah bukan pemula tapi gue udah jago tapi gue masih tetap ingin belajar. Nah, teman-teman saya banyak menerjemahkan video-video pelajaran drum dari para drummer dunia yang jago-jago banget ya. Kemampuan mereka udah nggak diragukan lagi. Itu teman-teman bisa mendapatkan video-videonya. Silahkan dibaca di kotak deskripsi yang tetap di bagian bawah dari video ini. Atau teman-teman bisa ikutan gabung di grup yang saya buat di Facebook. Di situ video-video dari para drummer itu semua udah saya masukkan di situ. Ada sekitar 500 video. Banyak banget kan? Banyak banget yang udah saya urutkan dari para drummer-drummer dunia itu. Dan semuanya itu sudah saya terjemahkan dan sudah saya berikan subtitle bahasa Indonesia-nya. Jadi, buat teman-teman yang nggak ngerti bahasa Inggris, oh, bahasa pengantarnya memang mereka menggunakan bahasa Inggris. Jangan khawatir karena udah ada subtitle bahasa Indonesia-nya. Jadi, teman-teman bisa mempelajari dari sumber yang memang benar-benar bagus gitu. Saran saya kalau memang teman-teman ingin yang harga yang murah, ikutan aja gabung di grup berbayar yang saya buat di Facebook. Bayarnya murah banget kok. Oke, dibaca di kotak deskripsi yang tetap di bagian bawah. Dan kalau begitu sampai ketemu lagi dan salam drummer! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.